Murid dan guru sebuah sekolah dasar di Pandeglang, Banten meminta sekolah mereka direlokasi. Proses belajar-mengajar terganggu akibat suara berisik, debu, dan aktivitas proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang yang tak jauh dari sekolah mereka. Inilah sekolah dasar SD Negeri Pasir Serdang II di Kejematan Picung, Pandeglang, Banten. Lokasinya hanya berjarak beberapa meter dari proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Telah lama guru dan murid sekolah mengeluh terganggu aktivitas proyek. Suara berisik, kepulan debu peterbangan, juga aktivitas trik dan alat berat mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah. Mereka khawatir pembangunan sekolah rusak akibat getaran alat berat. Orang tua juga cemas akan keselamatan anak-anak mereka. Terganggu itu kalau belajar pemberisik, karena kan suka nintek. Di situ kayak berisik banget. Tekonya itu, ganggu. Ini udah berapa lama sih? Dari tahun 2022. Ternyata kelas berapa nih? Ini kelas 6. Oh, keganggu sih nggak sih? Keganggu banget. Kena debu, berisik ya. Berisik ya. Jadi keganggu untuk belajar juga berganggu ya? Belajar juga, iya. Tapi sampai sekarang belum... Untuk dipindahkan nggak sekolah ini ya, Bu? Kegiatan belajar-mengajar? Kayaknya enggak. Kalau ada sih ingin segera dipindahkan. Untuk menyanggut keselamatan juga ya? Iya, untuk keselamatan anak-anak. Pihak sekolah menyatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai rencana relokasi sekolah. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan. Sementara pembangunan proyek jalan tol sudah mendekati sekolah. Ya, kami pihak sekolah sudah berupaya membuat atau berkirim kurat dan berkomunikasi dengan pihak korwil, pacamat, dan lain sebagainya. Tapi sampai detik ini, ya belum ada. Kapan sekolah itu dibangun? Selain SD Negeri Pasir Serdang 2, ada beberapa sekolah lain terdampak pembangunan proyek jalan tol serang panimbang. Di antaranya, SD Negeri Sejakan 3 yang kondisi bangunan sekolahnya telah memenuhi retak-retak. Dari Pandeklam, Banten, Iskandar Nasution, Enus, melaporkan.